Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to Dimas Pimuharam YouTube channel Dimas is speaking here Halo teman-teman kita lanjut lagi ya di serial Scholarship Journey kali ini kita sekarang sudah sampai di tips untuk menulis essay beasiswa Australia World Scholarship part yang ketiga ini pertanyaan agak panjang nanti kita akan bahas so buat teman-teman yang baru ngikutin di video ini agar pemahaman lebih komprehensif ya jangan lupa untuk simak dulu video saya sebelumnya itu ada untuk tips umum menulis essay beasiswa Australia World Scholarship lalu juga ada penjelasan mengenai yang part 1 lalu juga ada part 2 dan sekarang kita di part 3 dan saya juga terima kasih untuk teman-teman semua para bright people yang sudah subscribe channel Dimas Pimuharam ini yang juga sudah like dan juga bantu share dan menyebarkan informasi mengenai untuk menulis essay beasiswa ini ya so kita mulai saja untuk part 3 tips menulis essay beasiswa Australia World Scholarship so let's get started Oh ya teman-teman jadi saya mau disclaimer dulu ya sekali lagi bahwa tips ini memurni tips ribali dari saya saya menulis essay beasiswa ini adalah saya sharing apa yang saya saya tulis waktu itu ketika seleksi tahun 2020 it work for me but saya enggak tahu apakah ini bakal works juga buat temen-temen pakai at least it work for me dan saya akan sharing apa yang saya sudah lakukan di seleksi tahun 2020 dan Alhamdulillah proven lolos gitu ya dan saya juga mendapatkan tips ini ini juga waktu itu belajar banyak juga dari beberapa alumni lalu juga beberapa channel YouTube Salah satunya ada channel cejar AS gitu ya jadi saya dapat ini dari sumber banyak sumber dan saya coba ramu dan saya implementasikan di eh kasus saya pribadi gitu teman-teman jadi semoga bisa bermanfaat tidak hanya untuk yang sedang menulis besiswa AS ya specifically tapi juga untuk yang ingin melamar besiswa yang lain karena biasanya sih essay beasiswa itu enggak jauh beda ini tujuannya enggak jauh beda gitu ditanyakan meskipun redaksi pertanyaannya beda-beda gitu teman-teman ya jadi kita mulai saja untuk yang part 3 ini pertanyaan agak panjang ya ya teman-teman jadi untuk yang part 3 ini pertanyaan agak sedikit panjang tapi sebetulnya tidak terlalu sulit sih ya untuk menjawabnya karena yang penting teman-teman itu harus konsisten dari part 1 dan part 2 sebelumnya jadi kalau part 1 itu kan secara garis besar itu menanyakan bagaimana teman-teman memilih propos tadinya atau jurusan yang ingin teman-teman ambil dijelaskan panjang lebar alasannya mengawal pilih kampus A mengawal pilih kampus B jurusan A seperti apa lalu di part 2 itu teman-teman diminta untuk menghubungkan antara propos tadi sudah teman-teman ambil lalu dihubungkan bagaimana propos tadi tersebut bisa mengembangkan karir teman-teman baik yang sudah bekerja sedang bekerja saat ini atau baru fresh graduate jadi ya rencana kedepannya seperti apa itu bisa seperti itu nah sekarang part yang ketiga itu bisa di bisa dikatakan ada kaitannya tapi bisa dikatakan tidak terlalu terkesara langsung juga gitu tapi kalau bisa teman-teman bisa mencari dari benang merahnya akan lebih bagus sekali gitu ya jadi tetap konsisten dengan di part 1 dan yang part 2 nah ketiga ini sebetulnya intinya ya dari pertanyaan panjang ini nih how have how have you contributed contributed to solving a challenge and to implementing change or reform or reform ya nah itu sebetulnya intinya adalah teman-teman diminta untuk sharing pengalaman leadership teman-teman sebelumnya lalu dijelaskan beberapa aspek yang diminta disini ini ingat ya pertanyaan kan how have you contributed jadi yang ditanyakan adalah pengalaman yang di past 10 yang sudah terjadi how have you contributed jadi yang sudah teman-teman kontribusikan gitu ya teman-teman lakukan Hai jadi solving a challenge jadi teman-teman sharing pengalaman terkait dengan leadership ya Bagaimana pengalaman teman-teman itu memencahkan sebuah tantangan atau solving laya sebuah masalah gitu ya dan Hai implementing change jadi menerapkan perubahan atau reform reformasi gitu ya jadi ini kaitannya itu langsung dengan pengalaman leadership teman-teman bagaimana ketika dalam misalnya contoh di organisasi atau pengalaman teman-teman di dunia kerja itu kan pasti ada salah satu diantaranya adalah teman-teman harus memecahkan sebuah tantangan kan ya ada challenge tertentu permasalahan tertentu baik itu permasalahan dengan rekan kerja atau dengan isu yang teman-teman teman tangan nih gitu ya lalu juga ingin tahu bagaimana teman-teman menerapkan perubahan di sana atau reform atau sebuah reformasi gitu ya jadi itu yang teman-teman harus ceritakan kalau teman-teman yang fresh great masalnya nah bisa tuh dijelaskan meskipun belum punya pengalaman kerja tapi bisa dijelaskan misalnya pada saat pernah ikut kegiatan organisasi atau volunteering nah itu kan bekerja ya dengan tim ya dengan orang nah teman-teman bisa kerjakan pengalaman disitu seperti apa tapi nanti kita akan guide lagi kita akan saya akan share lagi bagaimana nanti untuk menulisnya atau buat teman-teman yang sudah bekerja bisa sharing pengalaman di tempat kerjanya itu juga bisa atau yang sudah bekerja tapi punya kegiatan sosial kegiatan volunteering juga bisa di-share juga gitu seperti yang saya lakukan saya juga seperti itu nah karena memang ini juga salah satu poin penting juga tapi ya menurut saya karena kan AAS ini kursusnya AAS karakter biasisnya itu dia suka kalau menurut kit saya dan dan saya tangkap dari beberapa alumni mereka nih suka sama orang-orang yang punya kontribusi ekstra dalam artian misalnya mereka bekerja tapi mereka juga berkontribusi untuk masyarakat secara langsung misalnya ya kalau PNS atau ASN pasti berkontribusi pada masyarakat ya karena pekerjaannya mereka kan adalah public serving melayani masyarakat tapi di luar itu misalnya punya kegiatan sifatnya volunteering misalnya ada kegiatan di organisasi bakti sosial atau punya movement gerakan tertentu gitu ya social movement tertentu Nah itu AAS biasanya suka yang seperti itu gitu ya Nah Nah terus ini teman-teman di sini ada beberapa aspek yang teman-teman harus tulis ya Nah kita breakdown di sini ya Nah be specific and include titik 2 ya yang pertamanya ini Nah ini yang pertama teman-teman What aspect of your leadership knowledge, skill and practice you consider to be well established and effective Nah jadi di sini poin yang harus teman-teman include nggak harus ada di bagian pertama tapi ya bisa nanti berjalan sesuai dengan narasi atau alur yang teman-teman gunakan ya harus ada teman-teman menunjukkan leadership knowledge, skill atau practice teman-teman misalnya apa aja sih leadership skill itu ya misalnya mengenai integrity lalu mengenai bagaimana teman-teman melid orang-orang yang beragam misalnya bagaimana teman-teman menghargai inklusivitas atau keberagaman di dalam tim atau bagaimana ketika practice itu ya misalnya ya ada problem konflik misalnya bagaimana teman-teman handle hal-hal tersebut bagaimana teman-teman mengembangkan organisasi tersebut nah itu ada leadership skill yang teman-teman bisa taruh di dalam ini gitu jadi jangan sampai melewatkan hal-hal tersebut teman-teman harus bisa menunjukkan adanya hal-hal tersebut di dalam tulisan teman-teman ya itu pertama teman-teman ya nah ini which people or organization you work with to solve the problem nah ingat ya berarti disini adalah teman-teman harus menyebutkan server specific berarti ini pengalaman real ya gak boleh mengada-ada gitu ya pengalaman real gak boleh mengada-ada organisasi atau orang-orang yang teman-teman bekerja dengan mereka itu untuk menge-tackle atau menangani isu tertentu masalah tertentu gitu nah jadi ini ya poin penting lagi disini bahwa teman-teman harus menyebutkan adanya isu di awal isunya apa sih masalahnya atau apa yang teman-teman ingin berjuangkan di dalam pekerjaan atau organisasi itu nah lalu menyebutkan disini organisasi atau orang-orangnya itu dengan siapa saja nanti harus disebutkan ya gak spesifik nama-namanya ya tapi paling gak kalau misal bekerja dengan